Polisi Partai Gerindra Habibur Rahman menganggap pidato Megawati di Rekernas kelima memberi sinyal PDIP bakal gabung ke pemerintah. Saat ditanyai mengenai kalimat Mega, gue mainin dulu dong, Habib merasa pernyataan Mega membuka potensi PDI perjuangan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi menurut Habib, selama Rekernas kemarin tidak ada elit PDI perjuangan yang menyatakan PDIP akan berada di luar pemerintahan. Sekalian kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Menurut kami adalah pernyataan yang normatif, tidak tendensis dan tidak menyudutkan. Bahkan ada kesan potensi adanya kemungkinan bergabungnya PDI perjuangan dalam satu barisan bersama kami di pemerintahan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berbicara soal sikap politik partainya dalam pidato penutupan Rekernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Megawati tak menyampaikan sikap PDIP secara tegas, berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Subianto. Namun ia menilai perlu perhitungan yang matang dalam menentukan sikap politik PDIP. Ini kan juga, sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Tanggapan pun muncul dari Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera. Menurutnya, dalam pidato Megawati terdapat tanda-tanda ingin mewujudkan prinsip check and balance di pemerintah. Mardhani menyimpulkan, PDIP bakal cenderung menjadi oposisi. Megawati ingin tetap punya waktu untuk memikirkan posisi secara seksama. Tetapi tanda-tanda bahwa beliau ingin jadi kontrol, check and balance, kontrol, agak mengemuka. Jadi mungkin Bumega yang tahu, tetapi kalau pandangan saya agak berat ke oposisi, cukup lumayan. Patut ditunggu, kemanakah arah politik yang akan diambil oleh PDI Perjuangan? Memilih ikut di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tim Liputan, Kompas TV